terkait dengan polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjuk atas polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selain itu, Masa juga mendesak Mabes Polri memproses Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim Polri. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan Masa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang itu. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kabar S-Krim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tidak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di Pondok tersebut nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Secara sepintas dari apa yang di-upload apa yang kita dengar secara sepintas ada dugaan itu ada tapi kan tidak bisa kami katakan begitu kami akan lengkapi dulu keterangan saksi keterangan ahli baru mengarah kepada pelakunya gitu kira-kira. Sementara Presiden Jokowi Dodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sabar itu Pak Menko Polhukam Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami untuk mendalami nanti kalau aslinya sudah ada saya sampaikan ya Pihak Istana Pihak Istana Pihak Istana Pihak Istana Al-Zaitun Saya dong Pihak Istana Ndahlah 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 Sementara untuk aspek ketertiban penanganan akan dilakukan Pemprov Jawa Barat TNI Polri hingga Badan Intelijen Negara atau BIN Pembuatan Pihak Istana Pihak Istana akan ditindak secara hukum pidana dan akan ditindak secara hukum administrasi itu kemudian untuk ketertiban dan keamanan itu sudah juga sudah dihandle oleh Gubernur Jawa Barat beserta aparat vertikal Polri TNI BIN dan sebagainya Dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Pondok pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gunilang di Indramayu, Jawa Barat masih jadi sorotan publik, mulai dari laporan dugaan penodaan agama hingga dugaan tindakan pidana di dalam PONPES. Pemerintah pun turun tangan melakukan investigasi. Hasilnya, Pemprov Jawa Barat melaporkan ada tiga rekomendasi kepada pemerintah pusat setelah Panji Gunilang dimintai klarifikasi. Atas polemik Al Zaitun, Ketua Umum Pengurus Besarna Datul Ulama Yahya Khalil Setakub meminta seluruh pihak bisa menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan. Ya kan sudah diatasi oleh pemerintah.